Udah belum? Harga sejumlah bahan pokok masih terpantau mahal hingga memasuki awal Ramadan 2024. Untuk harga cabai, saat ini dijual Rp80.000 per kilogram, harga ayam potong Rp30.000, telur Rp30.000 per kilogram, hingga beras per kilogram Rp17.000. Tak hanya itu, minyak goreng curah dan kemasan ikut merangkak naik menjadi Rp16.000 per liternya. Pedagang mengatakan, meski satu hari jelang Ramadan banyak warga datang ke pasar untuk membeli persediaan kebutuhan dapur, namun daya beli warga berkurang akibat terdampak tingginya harga sejumlah komoditi. Kalau sebelumnya berapa sih Pak? Rp30.000? Kalau biasa sebelumnya enggak. Berapa sih Pak? Di bawah 30.000. Di bawah 30 ya? Ini karena dekat dengan lebaran sama Ramadan ya? Ya ibu-ibunya pada sisanya. Ini berapa? Komplen. Komplen. Turunnya daya beli masyarakat ini tentu dikeluhkan para pedagang karena terdampak menurunnya pendapatan. Untuk itu pemerintah bisa segera menstabilkan kembali harga berbagai bahan pokok. Roma Afriya Idam, Kompas TV, Lampung.